Intro Para Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpucilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang pernah disampaikan ke saya, apakah dalam agama Buddha juga memberikan ajaran tentang memberikan maaf? Karena ada anggapan bahwa untuk apa kita memberikan maaf kepada seseorang yang telah berbuat kesalahan, toh pada akhirnya dia tidak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia berbuat. Dan pada akhirnya juga, kesalahan yang telah dia berbuat juga akan memberikan buah penderitaan bagi orang tersebut. Lantas untuk apa kita memberikan maaf? Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, memang ketika seseorang melakukan kesalahan, dia tidak bisa kembali ke masa lalu, tidak bisa kembali ke masa lampau untuk memperbaiki perbuatannya. Apa yang telah dia berbuat itu sudah terjadi, dan itu tidak bisa diperbaiki. Tetapi ketika kita memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat kesalahan, itu adalah baik. Mengapa? Karena setidaknya kita memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk memperbaiki perbuatannya saat ini dan sekarang. Memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk bisa move on. Untuk bisa melanjutkan kehidupannya dengan pikiran yang tidak terbebani. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melakukan yang terbaik perbuatan saat ini dan seterusnya. Dan apakah memberikan maaf itu diajarkan oleh Sang Buddha? Jelas. Sang Buddha mengajarkan kepada para siswa beliau untuk memberikan maaf kepada mereka yang telah berbuat kesalahan. Pada suatu kesempatan, Sang Buddha memberikan beberapa karakteristik dari orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Dia mengatakan, ada tiga ciri, ada tiga karakteristik orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana. Yang pertama adalah, dia melakukan kesalahan tetapi dia tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, setelah dia mengetahui bahwa dia telah melakukan kesalahan tetapi dia tidak mencoba untuk memperbaiki. Nah, dalam kitab ulasan juga dijelaskan bahwa salah satunya adalah, Walaupun dia tahu bahwa itu adalah kesalahan, dia tidak meminta maaf. Tidak meminta maaf kepada seseorang yang barangkali dia telah melakukan kesalahan. Ini juga adalah ciri orang yang bodoh. Kalau tidak, meminta maaf. Nah, yang ketiga adalah, ketika ada orang yang mengakui kesalahannya, meminta maaf terhadap kesalahan yang pernah dia lakukan, orang tersebut tidak menerimanya. Dalam artian, orang tersebut tidak memberikan maaf. Nah, ini adalah juga ciri karakteristik orang yang bodoh. Tidak memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf. Sementara itu, tiga ciri orang yang bijaksana adalah kebalikannya. Yang pertama adalah, dia melakukan kesalahan dan dia tahu itu adalah kesalahan. Nah, yang kedua adalah, setelah mengetahui bahwa itu adalah kesalahan, kemudian dia mencoba untuk memperbaiki. Yang dengan kata lain juga, dikatakan dalam kitab ulasan, orang tersebut juga mencoba untuk meminta maaf kepada seseorang atau siapapun yang bersangkutan yang dia telah melakukan kesalahan. Dia meminta maaf. Nah, ini juga adalah ciri orang yang bijaksana. Dan ciri yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah, ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, kemudian mengakui kesalahannya, meminta maaf atas kesalahannya, orang tersebut memberikan maaf, menerima kesalahan orang tersebut. Memberikan maaf terhadap, yaitu orang yang meminta maaf. Nah, ini adalah ciri orang yang bijaksana. Sehingga dalam hal ini, ketika ditanya apakah dalam ajaran Sang Buddha, meminta maaf dan memberikan maaf, itu diacarkan. Tentu. Karena itu adalah perbuatan yang baik. Dan banyak sekali manfaat, manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang melakukan kesalahan, kemudian meminta maaf atas kesalahannya. Yang pertama adalah, kalau kita melihat ke dalam diri kita, kalau kita misalnya membunyi kesalahan, dan kita meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah, maka manfaatnya adalah, bagi diri kita adalah, bahwa kita menjadi tidak terbebani dengan kesalahan yang kita lakukan. Kita berbuat salah, kemudian kita meminta maaf terhadap kesalahan yang kita lakukan, maka batin kita menjadi tidak terbebani dengan kesalahan yang kita lakukan. Batin kita menjadi lebih ringan. Dan kita juga pada waktu itu juga melatih batin untuk melenyapkan ego. Untuk melenyapkan arugansi, melenyapkan kesumbungan. Karena pada umumnya ketika seseorang berbuat kesalahan, tapi dia tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, itu disebabkan karena egonya terlalu tinggi. Arugansinya terlalu besar, keras kepala. sehingga tidak mau meminta maaf anggapannya bahwa harga dirinya akan menurun. Padahal tidak. Padahal orang demikian yang mengaku kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang sesungguhnya memenangkan dirinya sendiri, memenangkan kesumbungannya sendiri, menenangkan arugansinya sendiri. Dan dia menjadi orang yang rendah hati. Dan tentunya, orang demikian yang meminta maaf adalah orang yang berani. Berani mengaku kesalahannya adalah orang yang ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Bukan menjadi lebih buruk. Barangkali ada orang yang beranggapan, kalau saya meminta maaf, nanti saya dianggap itu rendah. Nanti saya dianggap tidak baik. Nanti saya dianggap menjadi orang yang kalah. Padahal tidak. Justru orang yang meminta maaf adalah orang yang berani maju, orang yang menang, orang yang berani memperbaiki dirinya, dan orang yang artinya mau untuk move on, mau untuk berlanjut ke hal yang lebih baik. Dan tentunya, orang yang meminta maaf pada waktu itu adalah orang yang berbuat kebajikan. Orang yang melakukan karma yang baik. Jadi orang yang meminta maaf, berpikir jernih, berpikir tanpa arugansi, adalah orang yang tengah melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini adalah manfaatnya. Dan bagi orang yang memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf, tentu orang demikian adalah seseorang yang tengah melenyapkan kebenciannya. Mengapa? Biasanya kalau orang tidak memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf, itu disebabkan karena kebenciannya terlalu kuat. Karena Adam memendam kebencian, kedengkian, dan selama sesuatu yang berpikir, dia telah menghancurkan saya, telah merugikan saya, telah menyebabkan saya menderita. Selama orang berpikir demikian, maka kebenciannya tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah padam. Tetapi seseorang yang memberikan maaf artinya seseorang yang tengah melenyapkan kebencian. Dan tentunya, dengan kebencian lenyap, orang yang memberikan maaf adalah orang yang tengah mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, terhadap terutama orang yang meminta maaf. Dan yang ketiga tentu, orang yang memberikan maaf adalah orang yang juga berusaha untuk menurunkan egonya, untuk melenyapkan arogansinya. Karena ketika memberikan maaf, maka dia menjadi tenang, menjadi mudah hati, egonya menjadi padam. Artinya, kesembungannya menjadi semakin sedikit demi sedikit lenyap. dan orang yang memberikan maaf terhadap orang lain juga tengah melakukan perbuatan yang bajik. Dan itulah yang dilakukan oleh Sang Buddha dan para siswa Sang Buddha yang bijaksana. Ketika ada orang datang melakukan kesalahan dan meminta maaf, mengaku kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya, Sang Buddha biasanya akan mengatakan, sejak Anda melihat kesalahan sebagai kesalahan dan meminta maaf untuk mencoba memperbaiki diri, meminta maaf, ini adalah sebab atau katakan faktor yang mana akan memberikan kemajuan bagi Anda. Artinya apa? Ketika seseorang meminta maaf, orang demikian adalah orang yang ingin maju, orang yang ingin berkembang dalam batinya. Sehingga Sang Buddha ketika ada orang datang, meminta maaf atas kesalahannya, dia akan mengatakan bahwa ini adalah faktor, ini adalah penyebab bagi Anda untuk mengalami kemajuan. Sehingga Pak, Sang Buddha, para bijaksenawan, tentunya akan menerima kesalahan orang lain sebagai kesalahan dan memberikan maaf agar orang yang tadi berbuat kesalahan bisa mendapatkan kemajuan. Dan salah satu contohnya adalah ketika ada seorang bandit bernama Badali yang melakukan kesalahan. Ketika Sang Buddha mengatakan bahwa hendaknya seorang biku tidak makan setelah tengah hari. Tetapi Badali kemudian tidak menghirukan. Bahkan tetap makan setelah tengah hari. Tetapi kemudian bandit Badali dinasihati oleh para bandit lainnya kemudian untuk meminta maaf kepada Sang Buddha. Datang kepada Sang Buddha, meminta maaf kepada Sang Buddha atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, Sang Buddha mengatakan sejak Anda melihat kesalahan sebagai kesalahan dan mengakunya sebagai kesalahan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan maka itu adalah sebab faktor kemajuan. Tentunya dalam hal ini adalah kemajuan di dalam praktek damai itu sendiri. Dan bandit Badali mencapai kesujian orang hantar dengan apa? Dengan yaitu tadi melihat kesalahan sebagai kesalahan meminta maaf atas kesalahannya dan Sang Buddha menerima kesalahannya memberikan maaf atas kesalahannya sehingga bandit Badali menjadi lebih tenang menjadi lebih damai batinya tidak terbebani oleh penyesalan dan sebagainya dan bisa mempraktekan damai dengan baik dan pada akhirnya bahkan beliau mencapai kesujian arah hantar. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memberikan maaf bukanlah hal yang buruk memberikan maaf adalah hal yang baik dan meminta maaf juga bukan hal yang buruk meminta maaf adalah hal yang baik karena dengan kita meminta maaf itu adalah tanda bahwa kita ingin maju dan dengan kita memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan artinya memberikan kesempatan bagi orang demikian untuk bisa berkembang dalam dhamma dalam praktek yang baik. demikian semoga apa yang saya sampaikan memberikan pemahaman yang benar tentang apa padangan agama Buddha berkaitan dengan memberikan maaf atau meminta maaf. Semoga kita semua maju dalam dhamma sabisatababawandus pitata semoga semua makhluk berbahagia. selamat menikmati.